Pemirsa Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil amankan 11 tersangka bandar narkotika dengan barang bukti 77 pil ekstasi dan 18 paket jenis sabu dengan berat 14,63 gram. Pengungkapan ini berhasil ditangani polisi dalam sebulan terakhir. Dalam satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 11 orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Diketahui 10 orang tersangka laki-laki dan 1 orang perempuan kategori bandar ini merupakan jaringan dalam daerah yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di Kecamatan Sadu, Kecamatan Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, dan Nipa Panjang. Barang bukti yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni 77 paket pil ekstasi dengan berat 35,56, 18 paket sabu dengan berat 14,63 gram, alat bong isap, 6 unit handphone, dan 2 unit sepeda motor yang digunakan untuk mengantar barang terlarang serta uang tunai senilai 1 juta rupiah. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Iksan mengatakan, 11 orang tersangka yang diamankan merupakan kategori bandar yang beraksi di area Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ini merupakan hasil penelusuran tim Satres Narkoba pada 1 bulan terakhir. Ada 6 buah LP dengan tersangka 11 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian dari 6 laporan polisi ini dengan 11 orang TSK ada di beberapa tempat, di antaranya di Mipah Panjang, kemudian Kuala Jambi, kemudian ada di Sadu, kemudian di Sabang Barat. Ini ada beberapa tempat yang dilakukan perindahan oleh Satmat Bapak Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk 11 tersangka tersebut akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!